Dipersembahkan oleh Didukung oleh Itu tanggapannya seperti apa dengan kehadiran Jakbapur di Surabaya ini Ya itu tadi tanggapan Tririsma hari ini wali kota Surabaya ketika ditanya soal nama-namanya yang kerap disebut kencang sekali di Jakarta Soal kemungkinannya untuk maju di Gubernur DKI Jakarta Saya mau ke PKS nih PKS yang walaupun sudah sehati dengan Gerindra apakah memang masih membuka peluang calon-calon yang lain atau yang penting bukan Ahok? Yang pertama kenapa PKS tidak Ahok karena memang Pak Ahok sudah banyak yang dukung Yang kedua konstituen kita memang menyampaikan yang lain lah Masa enggak ada yang lain DKI kan tadi Mas Ashto bilang etalase nasional Paling baik orang-orang terbaik monggo masuk ke DKI Nah karena itu ketika Sandi masuk melalui Gerindra Pak Yusril masuk Nanti katanya Pak Sepuloh mau ikut Semua kami sangat senang Makin banyak yang bertarung makin baik buat rakyat Tetapi yang perlu diperhatikan adalah Monggo monggo cepat di deklarasikan Makanya kita dengan Gerindra sedang bekerja keras Alhamdulillah sudah ada Sandi Nah tinggalkan pasangannya siapa Nah makanya komunikasi PKS mengajukan siapa? Ada banyak sekarang Nah sudah ketemu partai monggo Teman-teman DKI ketemu sama teman-teman PDIP Kalau banyak sebutkan dua saja calon PKS Ada Risma Dari beberapa teman-teman Itu kan calon PDIP Jangan ngambil-ngambil kader orang Ada yang dari bawah Burisma juga gak mau tadi Ada yang dari bawah Buat kita di PKS dari awal Monggo siapa saja PKS tidak akan memaksakan diri PKS kan juga partai besar loh Ada sebelah kursi Masa tidak punya kader sendiri? Kita punya Pak Hidayat Kita punya Pak Anies Oh Pak Hidayat mau maju lagi? Bukan Kan sudah kalah kemarin Suara kader Suara kader Kalau kita di PKS satu saja Kalau sudah ditugaskan sama partai Ya kita akan bekenjauan Alhamdulillah Jadi siapa Pak Hidayat mau maju lagi dari PKS? Ini info baru nih Jadi satu kita sudah punya dengan Gerindra Oke Gerindra punya PKS punya dong? Sedang di proses Dan insya Allah Tadi Anda nyuruh orang-orang maju PKS saja Masih belum maju Sedang di proses Gimana? Faktornya begini Bukan cuma kita ingin maksakan dari PKS dengan Sandi Tapi kan tadi Apa ekspektasi publik? Apa harapan kader? Dan peluang menangnya seperti apa? Makanya PKS tidak maksa egois Ayo Sandi Harus pakai kader PKS Selama ini komunikasinya nyambung Pokoknya kita berdua bersama Nanti nomor satu nomor duanya kita lihat Yang terbaik untuk publik Untuk Jakarta siapa? Yang kansnya paling besar untuk menang Insya Allah Yang kansnya paling besar untuk menang Saya ingin tunjukkan ke para petinggi partai politik Yang ada di meja Mata Najwa Hasil survei yang dirilis oleh SMRC Ini menarik soal dukungan masa pemilih partai terhadap calon Karena biasanya pemirsa partai-partai politik itu Paling gampang mengatasnamakan konstituen Konstituen maunya ini Konstituen inginnya ini Tetapi kalau hasil survei seringkali berbeda Seperti yang ini contohnya Kita lihat ini Yang pertama dukungan masa pemilih Jakarta Terhadap Basuki Cahaya Purnama Kalau tadi katanya PDI Perjuangan banyak yang tidak mau Pak Ahok 81% orang yang milih PDI maunya Pak Ahok tuh Bagaimana ya Mas Hasto? Ini jadi hanya mengatasnamakan konstituen saja Atau hasil surveinya yang salah atau bagaimana? Yang pertama partai memang mengeluarkan instruksi Untuk mendukung pasangan Pak Ahok dan Pak Carot Sebagai gubernur dan wakil gubernur saat ini Bagaimanapun juga kami bertanggung jawab Terhadap suksesnya pemerintahan ini Kemudian yang kedua partai belum memutuskan Terhadap calon yang diusung Dan dari survei itu juga ditangkap bahwa Loyalitas pemilih PD Perjuangan itu paling tinggi Dibandingkan dengan partai politik yang lain Nah sehingga instruksi dari partai Di dalam menentukan pasangan calon Itu juga akan ikut merubah konstelasi politik yang ada Persis seperti dulu pada saat Pak Foke Dengan Pak Jokowi Ketika pada putaran terakhir Ibu Megawati Mengambil keputusan Pak Jokowi Berubahlah peta dukungan dan hasil survei pun Kemudian menjadi perubah Jadi ketika tadi Anda bilang Masa akar rumput inginnya perubahan Inginnya selain Ahok Itu masa akar rumput yang mana Mas? Kita akan melakukan penjaringan Jadi kita memberikan mandat kepada DPD Perjuangan untuk mendengarkan Suara rakyat terhadap persoalan-persoalan Yang muncul di DKI Mengapa sih seolah-olah pilkada di Republik ini Hanya DKI? Siapa sih faktor yang menciptakan persoalan itu? Padahal pilkada kita juga berbicara Tentang Papua Barat Tentang Banten Semua punya kontribusi terhadap Republik ini Sehingga ada ketidakadilan juga Di dalam persoalan-persoalan Liputan terhadap DKI ini Ini yang kemudian ditangkap Dan mereka melihat Kemudian memberikan masukan Kepada partai bahwa Jangan pilih Pemimpin yang menciptakan persoalan-persoalan Kita pilih pemimpin yang membangun Yang sesuai dengan harapan dari PD Perjuangan Oke Saya ingin tunjukkan juga Gerindra Dukungan masa pemilih partai Terhadap calon Gerindra Yang terhadap Basuki Cahaya Purnama 37% Terhadap Sandiaga Uno 13% Apa tanggapan Anda soal ini Mas Sandi? Ternyata lebih banyak Masa partai Gerindra Yang memilih Ahok Dibandingkan memilih Anda Ya itu berarti Saya harus kerja lebih keras Bahwa saya harus kerja Terus tuntaskan Perjuangan ini Karena terlihat memang Dari hasil survei Data yang memang valid Yang menjadi masukan buat kita Bahwa tim nanti harus Menyasar kepada kantong-kantong suara Yang selama ini belum mengenal saya Oke jadi Anda melihat itu sebagai Sebagai alat kontrol begitu ya Alat kontrol Ya data itu valid sekali Jadi kita Daripada kita berdebat tentang data Saya terima itu sebagai masukan Kita analisa datanya Dan kita jadikan ini sebagai bahan strategi Disandingkan dengan survei internal Yang memang kita tidak pernah publis Kita akan lanjutkan Setelah pariwara Tetaplah di Matan Ajo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih